Seorang bidan yang cukup ternama di lingkungan ini dikenal baik oleh para tetangkanya sering membantu warganya dan juga menurut para warga. Bidan ini tak hanya membantu masalah melahirkan, melainkan sering memijat siapapun yang ingin diurut dalam keadaan apapun. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Maritomuala, Kalimantan Selatan. Suatu hari sepasang suami istri sebut saja Pak Abi dan sang istri akan segera mendapatkan momongan. Saat itu sang suami memberikan kabar kepada keluarganya meminta keluarga datang untuk menjaga sang istri sementara dirinya memanggil bidan ulun, bidan yang cukup terkenal di lingkungan Baritom. Bidan ulun sendiri sudah cukup tua berusia 28 tahun namun pengalamannya tak perlu diragukan lagi karena usia yang cukup tua membuat dirinya harus selalu diantar jemput siapapun yang ingin memakai jasanya. Bidan ulun atau biasa dipengilma ulun datang ke rumah pasangan suami istri tersebut, membantu melahirkan sang anak dan tak lama dirinya pun mendapatkan bayaran usai semuanya beres. Setelah semuanya selesai bidan ulun tak hanya mendapatkan bayaran, melainkan dirinya pun kembali diantarkan pulang ke rumahnya. Maulun memang bukan hanya bidan, melainkan dirinya terima pati pijet. Bahkan dirinya pun kerap mengurut seseorang yang terjatuh butuh bantuan. Kali ini seperti dua orang wanita yang memang ingin dipijat oleh Maulun. Saat dirinya datang ke rumah Maulun untuk dipijat, namun tak seperti biasanya, rumah Maulun masih tertutup. Seperti hari itu dirinya tak membuka tempat prakteknya. Dua wanita tersebut pun tak ingin pulang sia-sia, dirinya meminta tolong para warga untuk mengetuk pintu Maulun dan memberitahu Maulun kalau ada warga yang ingin diurut oleh dirinya. Tetangga yang dekat dengan Maulun pun dapat membantu dua remaja tersebut dan langsung datang ke rumah Maulun, membuka pintu kamar dan nampak kaget. Menemukan Maulun sudah tak bernyawa di kamarnya sendiri dengan kondisi yang cukup tragis. Bahkan kondisi Maulun sendiri sudah tampak dengan banyak cairan merah. Warga pun histeris langsung meminta bantuan warga lainnya dan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Membawa jasad Maulun ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan interogasi para tetangga, keluarga serta orang-orang yang mengenal Maulun. Rumah Maulun langsung dipolis lain oleh pihak polisian. Di sana juga para warga nampaknya ingin menonton apa yang terjadi. Dari hasil otopsi sendiri menyebutkan Maulun mendapatkan banyak luka sajam dan mengepuskan nafas terakhirnya karena kehabisan cairan merah. Jasad Maulun sendiri dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sementara pihak kepolisian tetap berusaha menginterogasi dan menceritau pelakunya. Maulun sendiri punya keluarga, punya anak cucu namun tak tinggal bersama dirinya. Maulun yang bekerja keras sejak dahulu, dirinya pun dikenal sebagai orang kaya. Punya banyak lahan pertanian, Maoyun mengurus semuanya sendiri. Dikenal sebagai bidan dan tukang urut, Maulun peningkna ramah dan baik oleh para tetangga, tak pernah ada masalah dan tak ada musuh. Namun sang anak menyebutkan kalau Maulun memakai perhiasan saat ditemukan pihak kepolisian, Maulun memang tak memakai. Hingga pihak yang berwajib mengungkapkan dan merasa yakin kalau ini tindakan perampokan. Saat pihak kepolisian mencari tahu siapa pelakunya dan tetap mencari barang bukti, tiba-tiba. Seorang lelaki datang ke kantor polisi nampaknya mengakui kalau dirinya pelaku menghabisi Maoyun. Lelaki tersebut mengakui pelakunya dan mengakui motifnya. Pria ini pun menceritakan kronologis kejadiannya. Pria ini bernama Jules berusia 36 tahun yang ternyata tetangga Maulun sendiri. Menurut Jules, dirinya adalah tetangga Maoyun dan cukup dekat dengan Maoyun. Saat itu, dirinya meminta bantuan kepada Maulun untuk meminta pekerjaan membereskan sawah atau apapun itu. Asal mendapatkan uang. Beberapa hari dirinya datang ke rumah Maulun, namun nampaknya tak pernah dipedulikan dan tak pernah diberikan kejelasan tentang pekerjaan yang akan diberikan. Jules yang kesal kepada Maulun tanpa memperdulikan dirinya yang sedang kesusahan. Akhirnya Jules sendiri merencanakan hal yang tak baik kepada Maulun. Saat malam hari rumah kondisi sepi, Jules sendiri datang ke rumah Maulun diam-diam membawa senjata tajam dari rumah. Saat Maulun tengah tertidur, dirinya pun langsung menikah Maulun beberapa kali. Hingga saat itu Maulun sempat terbangun namun tak bisa melawan, kondisinya malah makin lemah. Maulun pun mengembuskan nafas terakhirnya usai mendapatkan beberapa tikaman. Tak lama, Jules membawa harta benda Maulun, uang dan juga emas Maulun. Meninggalkan tempat tersebut, Jules sendiri akhirnya memilih bersih-bersih dan membuang senjata tajam yang digunakan. Jules bahkan keesokan harinya pergi ke hal pesantren. Namun tak lama dirinya tak enak hati, tak tenang jiwa, akhirnya memutuskan menyerahkan diri ke Poles Kuala. Jules mengakui perbuatannya dengan motif dirinya bingung ingin mencari kerja, tak ada uang. Namun saat itu dirinya tak diperdulikan Maulun. Tergiur dengan emas yang dipakai Maulun, Jules pun melakukan tindakan ini. Jules sendiri diamankan dan akan segera menjalani persidangan. Jules terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Keluarga dari Maulun nampaknya ragu dengan pengakuan Jules. Keluarga dari Maulun yakin, Jules sendiri memang merencanakan di awal untuk mengambil harta benda Maulun. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.